Selamat datang di tutorial Accurate bersama Julius Eka Agung Seputra Hari ini kita akan mencoba membuka database Accurate Dalam membuka database sebenarnya ada dua cara Dapat menggunakan file Excel Kita import atau kita membuka database Accurate dengan format GDB Oke lebih jelasnya kita langsung saja ke videonya Kita panggil Accurate nya Nah saya akan melihatkan bagaimana bentuk database Accurate Lihat yang tertulis berekstensi GDB Di sini namanya company.gdb Nah sekarang kita akan buka database yang ada Caranya dengan mengklik Accurate 4 Yang dipakai di sini Kita klik Itu ada di program file CPS soft Accurate 4 Nah buka di bagian nomor 2 dari kiri Yang ada tulisannya open existing company Nah kita klik Klik lokal Cari dimana tadi letak GDB nya Dengan mengklik di bagian kotak yang ada di titik Nah kita arahkan ke directory yang ada database nya Dalam hal ini adalah di C database Accurate Nah kita klik ok Nanti akan ditanyakan username password gunakan seperti yang tertulis di bawah Password nya adalah supervisor Juga username nya Kita klik ok Setelah itu Nah Semua keterangan-keterangan yang ada akan Masuk di sini Atau pekerjaan yang anda kerjakan sebelumnya sudah masuk Demikian Tutorial Accurate Bersama Yulis Eka Agung Nantikan tutorial Accurate Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih